Dua bakal calon DPDRI Dapil Bengkulu yang mendaftar ke KPU yaitu Destita Hairil Sani serta anggota DPDRI saat ini Ahmad Kanedi yang kembali mencalonkan diri. Keduanya datang ke KPU Provinsi Bengkulu dengan membawa berkas pendaftaran didampingi tim pemenangan masing-masing. Kedua bakal calon DPDRI ini optimis melaju ke tahapan selanjutnya dan jadi peserta pemilu 2024 mendatang. Kita ingin menjadikan bangsa Indonesia ini unggul dan maju setelah bonus demokrati yaitu kita banyak orangnya dan orangnya produktif. Ya 2045 satu abad Indonesia Merdeka itu kita masuk minimalnya tiga besar dunia. Unggul semua, unggul SDM, unggul dalam artian suatu apa namanya itu pengempatan ini dan unggul dalam demokrasi. Hari pertama tadi ya disampaikan hari Senin, sebagai pendaftar pertama juga rasaan saya sangat senang, bahagia, bersemangat, dan bergelora. Rasanya tuh, tuh gitu loh, tuh. Sikapnya itu adalah panggilan, panggilan dari saya, dari keluarga saya untuk mengapri ke tanah elgul saya, datuk nenek saya dari selumar. Jadi sebenarnya ini bukan hal pertama saya turun ke Pungkulu. Pendaftaran calon DPDRI ini dibuka selama dua pekan, mulai tanggal 1 hingga 14 Mei mendatang. Setelah masa pendaftaran usai, KPU Provinsi Pungkulu akan memverifikasi berkas syarat pendaftaran hingga 23 Mei 2023 mendatang. Ya, hari ini, sebagaimana yang diatur di peraturan KPU nomor 3, tambor 22, peraturan KPU nomor 10, tambor 23, adalah masa KPU menerima pendaftaran persyaratan calon. Baik untuk calon anggota DPDRI, persoalangan, maupun untuk DPD Provinsi. Akan dilakukan selama 14 hari, dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 14 Mei. Sementara itu, 10 bakal calon lainnya yang lolos verifikasi faktual belum menyerahkan berkas pendaftaran di hari pertama ini.